Oke, kembali lagi bersama saya Firas Yosi di channel Underboard Media Dan sekarang kita akan masuk di video terakhir kita di tahun 2021 Dan gue akan membagikan 6 game mobile terbaik di tahun ini Disclaimer, gue hanya akan menyebutkan game-game yang rilis di tahun ini Dan game yang di server Korea, server Jepang, server China, gak bakal gue include Jadi kita masuk ke dalam videonya, let's go! Oke, pertama itu adalah Counter-Side Game yang sangat unik ini yang dibuat langsung oleh developer Closer Online Buat kalian yang gak tau, Closer Online itu merupakan game legendaris dari Megasus Kalau gak salah dulu itu, di PC pokoknya legendaris banget Dan ya, developer ini membuat game mobile yang bernama Counter-Side Yang menghadirkan tema strategi action RPG bergaya side-scrolling Dan karakter yang dihadirkan tidak, chibi-chibi Dan gaya karakternya juga sangat gagah-gagah Dan juga cakep-cakep Bahkan fitur PvP-nya juga sangat menarik dan juga sangat kompetitif Jadi gue gak pernah bosan main game ini saat baru pertama kali rilis Yang terakhir juga ini, yang sangat mengikat gue yaitu storyline-nya Yang betul-betul sangat gelap sekali karena membahas post-apokalip Dan memiliki banyak sekali plot twist ya antar karakternya Jadi buat kalian yang pengen mencobanya Silahkan suruh pay terlebih dahulu Kalian bisa cek komunitasnya di Facebook Karena komunitasnya juga sangat ramah banget ya Untuk player-player baru Atau kalian bisa cari-cari di Youtube aja Untuk gaya bermainnya Yang kedua datang dari game Punishing Grey Raven Atau biasa gue bilang PGR Game yang sepanjang tahun 2021 Yang mengusung tema hack and slash yang super-super smooth Dan juga sangat satisfying buat kita mainkan Menghadirkan storyline post-apokalips Dan memberikan kejutan-kejutan plot twist Buat kalian yang memainkannya Game ini sangat layak banget buat kalian pencinta action Dan karakter-karakternya juga gagah-gagah Dan juga cakep-cakep Bahkan mereka juga memiliki fitur sweep Jadi buat kalian yang pengen menjadikan game ini menjadi game sampingan Bisa juga ya Meskipun ada beberapa konten yang gak bisa di-sweep Kalau kalian bosan Kalian bisa masuk ke training room Memukuli samsak tinju Dan melihat e-catching e-catching efek-efek serangan kalian Dan sampai samsak tinju itu capek ya Menerima pukulan kalian Game ini bisa kalian coba sekarang Dan samat gue rekomendasikan Bahkan sampai tahun depan Menurutku game ini Masih layak untuk menjadi saingannya Game genre serupa Yang ketiga datang dari game Alchemistar Menurut gue ini merupakan game paling underrated sepanjang tahun ini Karena dia tuh kurang bersinar ya Ini dibuat langsung oleh Tordog Studio Dan dipublis oleh Tencent Games Menghadirkan game dengan gaya bertarung yang sangat-sangat unik Yang betul-betul berbeda Yang tak bisa kalian temukan di game-game lain lah ya Pokoknya ini Fallout baru boy Jadi kalian tuh akan bermain di kotak catur Dan setiap kalian gerakin secara Setara drag ya Itu bakal nyerang secara otomatis boy Ini unik banget sih game-nya Dan story yang dihadirkan juga sangat menarik Karakter-karakter yang disajikan juga sangat banyak Ada binatang cakep Ada cowok cakep Ada cewek juga cakep Dan lain-lain Bahkan juga ada orang tua yang juga cakep gitu Jadi buat kalian yang pengen mencoba game ini Silahkan dicoba Karena komunitas juga sangat-sangat ramah Bahkan tim publisannya pun juga sangat ramah gitu kan Yang namanya juga Tencent Terima kasih telah menonton! Yang keempat datang dari game Seven Knight 2 Yap, Seven Knight 2 merupakan game dari franchise legendaris Seven Knight Dan Seven Knight 2 ini betul-betul menarik perhatian player-player old Penyuka Seven Knight dan penyuka game RPG Dengan storyline yang sangat menarik dan berbeda dibanding Seven Knight pertama Karena Seven Knight 2 ini mengusung story multiverse Jadi merupakan universe yang berbeda dibanding universe Seven Knight yang pertama Open world yang sangat indah Dan gaya bertarung dengan efek-efek skill yang sangat indah Terakhir kita bisa melihat karakter-karakter legendaris dari Seven Knight pertama Itu muncul kembali di Seven Knight kedua dengan HD Karena art Seven Knight kedua ini betul-betul sangat HD Dan tidak kartunis lagi dibanding Seven Knight pertama Buat kalian yang penasaran dengan Seven Knight kedua Bisa langsung dicoba aja Karena story-nya juga cukup menarik Kalian bakal dibawa naik turun Karena story-nya itu kadang senang, kadang sedih Kadang senang, kadang sedih Jadi kita sebagai player itu ikut terharu dan juga terbawa suasana Seven Knight 2 ini juga membawakan fitur-fitur yang bisa kalian temukan di Seven Knight pertama Jadi ini betul-betul sangat nostalgia sekali Dan buat kalian yang main game RPG Pastinya kalian sudah sangat familiar dengan sistem-sistem Seven Knight 2 ini Terima kasih telah menonton! Yang kelima datang dari game Blue Archive Besutan Yostar Game ini betul-betul sangat populer Karena berhasil menarik player-player yang menyukai anime Karena karakter anime wanita di game ini Betul-betul sangat cakep-cakep-cakep-cakep sekali pak ya Gue bahkan juga sempat tergoda dengan game ini pak Dan kalian juga bisa mendekati karakter anime ini Dan semakin kalian mendekati karakter tersebut Kalian bakal mendapatkan Live 2D Wild Paper Yang bisa kalian taruh di lobby Jadi karakter kalian atau waifu kalian yang kalian cintai itu Nanti di lobby bakal gerak-gerak dan animasi Live 2D nya itu betul-betul kurang ajar ya dari Blue Archive Dan terakhir karakternya juga semakin kuat jika semakin kalian pacarin Karena akan menambah stat karakter tersebut Untuk gameplaynya cukup generik Tapi-tapi dan tapi Blue Archive ini memiliki sistem sweep Yang dimana kita bisa menjadikan game ini Menjadi game sampingan Kalau kita tidak memiliki banyak waktu untuk bermain game ini Karena dengan fitur sweep Kalian tinggal pencet sweep Langsung habis energi kalian Jadi kalian gak perlu nguli-nguli gaming Untuk storyline-nya juga cukup menarik Dan setiap karakternya juga memiliki storyline-nya yang berbeda-beda Jadi kalau kalian dekatin karakter A Kalian bakal mendapatkan story kayak gimana Mendekati karakter B story-nya kayak gimana Karakter C mendekati story kayak gimana Dan yap game ini betul-betul Bisa membuat imajinasi kita tuh semakin tinggi gitu kan Karena kalau kalian menjadikan Tapi gue juga ya Hahaha Terima kasih telah menonton Terakhir datang dari game figure fantasy Yap kenapa figure fantasy ini menjadi game yang gue rekomendasikan Karena game ini betul-betul sangat fresh Dan disebutkan kalau game ini adalah toy story-nya versi Weebook Karena di game ini kita akan menggerakin action-action figure wanita dan juga laki-laki Untuk melawan kejahatan Menyajikan storyline yang cukup fresh dan lucu Dan sistem-sistem yang sangat ramah-ramah free to play Sebagai free to play disini gue merasa sultan Karena bisa gacha setiap harinya pak Ya karena ini hadiahnya banyak banget Dua gabung kalian bisa coba aja gamenya Langsung di dalam playstore Indonesia Jika memang ada game mobile yang menurut saya Kalian juga terbaik bisa cantukkan di kolom komentar Kalau gitu Saya YouTube diri Thank you semuanya semuanya menonton Dan kita akan jumpa lagi di tahun depan Dan dadah Sampai jumpa lagi di tahun depan 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 Terima kasih telah menonton!